Intro Pencanangan Angkutan Lebaran Tingkat Provinsi Jambi tahun 2019 resmi dilepas oleh Gubernur Jambi Fahruri Umar pada selasa pagi di Terminal TPA Alam Barajo Jambi yang dihadiri Kapolda Jambi dan Dempom II Sriwijaya Jambi dan OPD Pemerintahan Provinsi Jambi pihak Organda serta Jasa Raharja Kepal Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Faryal Adiputra mengatakan penyelenggaraan angkutan lebaran ini bertujuan agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang akan melakukan budik serta mendorong peningkatan mutu pelayanan jasa angkutan yang tertib aman, selamat, serta mengurangi jumlah dan tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan di sop Provinsi Jambi setiap tahunnya pada tahun ini dilaksanakan dari tanggal 29 Juni atau H-7 hingga tanggal 13 Juni atau H-7 yang bertempat di Terminal TPA Alam Barajo Jambi dan Posko Utama berada di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Faryal Adiputra menjelaskan angkutan lebaran 2019 yang siap beroperasi sebanyak 312 unit untuk AKAP dan 265 unit untuk AKDP yang menambahkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat arus mudik dan balik lebaran pihaknya memiliki 13 bus unit cadangan Armada yang tersedia untuk di Provinsi Jambi ini untuk AKAP itu kita siapkan ada 312 unit dan sudah kita siapkan juga apabila terjadi lonjakan jumlah penumpang nanti itu akan kita tambah dengan 13 unit lagi kemudian untuk AKDP-nya ada 265 unit untuk cadangan dari bus mana ya? dari bus POPU masing-masing mereka juga punya aset